Wuhh, bliseng Lihat Bliseng habis siram-siram Ketemu lagi di Kebun Durian Burnio Hari ini kita Habis menyirami plus aplikasi Asam Humat Kemudian ada perkembangan Nanti kita lihat Kita sistem kocor disini asam humat Sesuai dengan dosis yang Ada di Kemasannya Kita lagi ada di Pinggir Tandon air Kita lihat Tandon airnya super bening Nah ini Tandon airnya Yang kita buat Kemarin Videonya ada sebelum Ini sudah ada Saya sudah buatkan videonya Spesial pas pemasangan Dan pembuatan dari Tandon air ini Sangat bening sekali Ini kemarin habis hujan Sekitar berapa hari Dua hari kemarin Hujan Terus tadi malam Sempat merintik juga Tapi tidak terlalu lebat Ini usia Kolam ini sudah Sekitar satu bulan Kalau tidak salah Sudah banyak di Kecebong Kecebong ya Tuh banyak sekali Sudah berenang-erenang Kecebongnya Kita tidak mengundang mereka Tapi justru mereka Yang datang Berduyun-duyun Dengan sendirinya Habis hujan ini Kebong tambah Semakin lebat Semakin menghijau Ya kita biarkan saja Memang Biar sambil menutupi Bagian Baby durian OC-nya Biar tidak terlalu Kepanasan Menguap Cuma memang Di sekitarnya Sudah kita harus Kita siangi Kita bersihkan Untuk Lihat baby OC-nya Yang di video sebelum ini Sudah masuk Untuk video Kan nanti Setelah dari Pengaplikasi Asam umat Kita lihat Kita lihat Ini ya Hitam seperti ini Ya airnya Asam umat itu Berbentuk pupuk Serbuk gitu Begitu dimasukkan Kedalam Air Langsung warnanya Itu Hitam ya Kita tunjukkan Ini asam umat kita Nah ini Asam umat kita Humat asid Ya asam umat Kita bawa pulang Nanti kalau disini Bisa kena hujan Mencair nanti Belum ada Pondoknya Rencana emang harus Mau dibikin pondok Tapi belum sempat Lihat tuh Airnya Bening banget ya Kalau mau berenang Enak Cuman sudah banyak Kecebongnya ya Berenang sama Kecebong Anggang-anggang pun Ada sudah Hebat ya Ternyata Air tuh memang Sumber kehidupannya Begitu ada air Kehidupan baru Pasti muncul Disitu sekitarnya Oke Kita lihat Durian yang Kesekitar Polam ini Aja ya Ini yang kita Lihat tadi ya Terus Terupus Terus terupus Meskipun Ini apa ya Daunnya kekuningan Saya tahu kenapa Padahal airnya Terpenuhi loh ya Mungkin Apa karena Terlalu panas ya Atau Emang Tanahnya Tidak subur Sama Seperti ini juga Sudah mulai Menerupus Terupus Terus ya Luman daunnya Ya Masih minimalis Semang Duriannya Emang sangat Kecil-kecil Kemana Dan bibitnya Ya Oke Mungkin itu ya Sedikit Kita ngeplok Di sekitaran Dari Kolam Tandon kita Ya Alhamdulillah Airnya masih Sangat banyak Sekali Ini malah Masuk musim hujan Ini gak kepake Ini Oke Thank you Terima kasih